Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta lur film India Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat Dan semoga Allah selalu memberikan rezeki yang berlimpah Berkah untuk kita semua ya Amin Kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film India Yang berjudul Sakini Daikini Film ini rilis pada tahun 2022 Dan menceritakan kisah dua sahabat di Akademi Pelatihan Polisi Yang terjebak dalam kasus penculikan seorang gadis Yang membawa mereka ke tempat penyiksaan para korban Hingga mengungkap mafia medis yang sangat kejam Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ya ke alur filmnya Di awal film memperlihatkan seorang gadis yang bernama Damini Ia diantar oleh kedua orang tuanya Untuk melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian Ibunya berpesan agar Damini bisa melalui pendidikan Akademi Kepolisian dengan baik Kemudian memperlihatkan Salini yang berasal dari keluarga sederhana Juga akan mengikuti pendidikan Akademi Kepolisian Salini bersama ibu dan neneknya menggunakan bajai untuk bisa datang ke asrama pendidikan Semua siswa Akademi Kepolisian itu berkumpul di aula Saat sudah mengantri pendapteran Salini melihat seorang siswa ingin mencopet dompet murid lain Salini dengan berani menegurnya Pria tersebut beralasan Kalau dia memiliki penyakit yaitu mencuri dan sangat sulit untuk ditinggalkan Salini mengancam akan melaporkan jika pria itu tak mengembalikan dompetnya Kemudian Salini mengajak berkenalan Damini yang kebetulan berada di depannya Namun Damini bersikap sombong dengan Salini Salini yang keberatan membawa tasnya meletakkan tasnya di atas koper Damini Yang membuat Damini kesal dan mendorong tas Salini Inilah awal dari permusuhan mereka Selanjutnya mereka berkumpul di lapangan untuk mendengarkan arahan Pratap Yang merupakan direktur gabungan dari Akademi Kepolisian Pratap menjelaskan semua peraturan yang ada di Akademi Kepolisian Ia juga menjelaskan tentang sanksi bagi siswa yang tidak mengikuti peraturan Dan juga bagi siswa yang tidak disiplin Setelah itu para siswa diberikan nomor kamar Kebetulan Damini berada satu kamar dengan Salini Kaget dong mereka Damini melaporkan kepada Ibu Asrama untuk pindah kamar Namun tak diizinkan Mau tidak mau Damini harus satu kamar dengan Salini Damini adalah wanita pembersih dan rapi Ia tidak suka dengan sesuatu yang kotor ada di dekatnya Namun Salini adalah wanita yang hobi makan dan kurang menjaga kebersihan dan kerapian Damini yang sangat pembersih Bahkan saat makan malam Ia rela mengelap telur yang dipegang orang lain dengan tisu Besok paginya alarm berbunyi Damini pergi bersiap sedangkan Salini mematikan alarm dan tertidur lagi Ini adalah hari pertama mereka untuk latihan fisik Namun Salini terlambat datang karena ketiduran Dan Damini memang membiarkan Salini terus tertidur saat ia akan pergi ke lapangan Salini mendapat hukuman untuk berdiri di luar lapangan dengan melepaskan sepatunya Saat itu kaki Salini digigiti banyak semut Namun menurut Pratap Walaupun terlambat satu menit Banyak hal yang dapat dilakukan dengan waktu satu menit Salini pun dimaafkan dan diizinkan untuk bergabung ke lapangan Damini menghampiri Salini Dan berpura-pura meminta maaf sambil tersenyum Namun karena memang dari awal sudah tidak cocok Keduanya selalu bertengkar seperti anjing dan kucing Baik di kamar maupun di tempat latihan Di kelas Salini ingin menjebak Damini Dengan memasukkan rokok di tasnya Namun Damini berhasil selamat Karena seseorang yang lewat menendang rokok itu Hingga tidak terlihat Namun Damini membalas perbuatan Salini Di kamar Damini melaporkan kepada petugas asrama Kalau Salini membawa banyak makanan di dalam kamar Hingga ia harus menjalani hukuman yang diberikan oleh pengawas kepadanya Karena mendapat hukuman itu Salini merasa sangat dendam Ia membalas perbuatan Damini Dengan membanting laptop kesayangan Damini Di hadapan semua teman-teman mereka Hal itu membuat Damini sangat marah Dan menyerang Salini Mereka pun berkelahi di kantin Hingga menyebabkan keributan di area kantin Mereka dipanggil peratap ke kantornya Peratap memarahi mereka Apalagi orang tua Damini seorang polisi Yang membuatnya merasa malu dengan sikap mereka yang seperti seorang preman Peratap mengingatkan kepada mereka tentang tujuan mereka berada di sini Dan berpesan kepada mereka Apabila kita meninggalkan sesuatu hal yang kita kuasai Karena alasan tidak berminat Namun jika pergi sebelum membuktikan Kalau kamu bernilai Maka orang akan mengatakan Kalau kamu tidak berharga Mereka mendapat hukuman selama satu bulan Membersihkan ruang makan Sejak saat itu Salini dan Damini tidak lagi bermusuhan Dalam hal-hal yang buruk Namun mereka kini bersaing Untuk dapat lebih unggul satu sama lain Dalam semua hal di Akademi Kepolisian Lima bulan telah berlalu Dan kali ini mereka harus menjalankan latihan fisik terakhir Untuk berlari di area hutan dengan waktu yang telah ditentukan Mereka harus tiba di tempat awal sebelum waktunya habis Dan jika mereka gagal menjalani tes ini Mereka tidak dapat melanjutkan pelatihan berikutnya Mereka pun berlari saling mendahului Agar dapat sampai ke garis penis dengan cepat Damini juga berlari dengan kencang Namun dia tersandung ranting pohon besar Hingga mengakibatkan kakinya tergilir Saat itu Damini kesakitan dan tidak dapat berjalan Untuk melanjutkan pelatihan Semua teman-teman pelatihan Yang melewati Damini dimintai tolong untuk membantunya Agar bisa kembali ke lapangan Namun tak ada satupun yang mau membantunya Karena takut mereka akan kehabisan waktu Dan gagal dalam pelatihan Tak lama Salini juga datang Damini kembali meminta tolong dengan Salini Damini memohon kepada Salini untuk bisa menolongnya Awalnya Salini tidak peduli Karena ia berpikir ini adalah kesempatannya Untuk menyingkirkan Damini dari Akademi Kepolisian Namun Damini terus saja memohon Agar mau menolongnya Karena jika tidak Damini akan gagal dalam pelatihan ini Dan ia akan terus terjebak di Akademi ini Hati Salini pun lulu dan mau menolongnya Sementara di lapangan Semua teman-teman mereka telah tiba di tempat berkumpul Mereka mengabsen satu persatu siswanya Namun tinggal Salini dan Damini yang belum datang Pratap marah karena Salini dan Damini tidak dapat menyelesaikan tugas secara tepat waktu Dan meminta mereka untuk menemuinya di kantornya Tak lama semua tertegun melihat Salini yang datang dengan menggendong Damini Yang kakinya terkilir Kemudian Damini menjelaskan kepada Pratap tentang apa yang terjadi Dengan dirinya dan meminta dirinya saja yang dihukum Karena Salini telah membantunya dan ia tidak bersalah Ternyata Pratap pun menjadi marah dengan siswanya Yang mengetahui Damini terlukan namun tidak ada yang mau menolongnya Pratap mengambil keputusan untuk menghukum mereka dengan mengulang kembali latihan tadi Dan hanya menganggap Salini dan Damini lah yang lulus di tes ini Sejak itu hubungan mereka menjadi baik Mereka saling memaafkan dan menjadi sering bersama Kini mereka telah menjadi sahabat yang baik Bahkan mereka memperoleh prestasi sebagai penembak terbaik Di antara siswa lainnya Salini yang mengetahui adanya kedatangan aktor favoritnya Ke sebuah klub malam Membuatnya mengajak Damini untuk mengunjungi klub malam tersebut Kemudian malam itu Damini dan Sakini mendapat izin mendatangi klub malam Yang akan kedatangan aktor kesukaan Salini Keduanya berpesta malam itu Bahkan mereka minum minuman keras untuk menikmati pestanya Mereka berdua menari bersama Di bar tersebut tanpa menyadari ada tiga pria yang terus memperhatikan mereka Setelah jam keluar mereka habis Damini mengajak Salini untuk kembali ke asrama Karena ia tidak mau berurusan dengan perata Jika terlambat ke asrama Mereka tentu akan mendapat hukuman Salini dan Damini yang dalam kondisi setengah mabuk pulang berjalan untuk sampai ke asrama Mereka mengobrol banyak hal selama dalam perjalanan Tiba-tiba mereka hampir tertabrak dua motor yang dikendarai oleh pengamudi mabuk Seorang wanita yang melintas di jalan itu menolong mereka Mereka yang terkejut dengan peristiwa tadi mengucapkan terima kasih Dan Damini mengganti makanan wanita itu yang terjatuh saat menolong mereka tadi Setelah itu mereka berpisah Dan melanjutkan perjalanan lagi ke asrama Namun saat mereka menemukan kunci dan akan memberikan kepada wanita penolong tadi Mereka terkejut karena mereka melihat wanita tadi diculik dan dimasukkan ke mobil secara paksa Keduanya mencoba mengejar mobil tersebut sambil berlari Namun mereka gagal hingga mereka memutuskan untuk melaporkan penculikan itu kepada kantor polisi terdekat Di kantor polisi para petugas malah tidak mempercayai mereka Hingga mereka memutuskan untuk menelpon peratap dan menceritakan yang terjadi Namun peratap marah yang dianggap beralasan untuk membela diri Karena terlambat kembali ke asrama Bahkan peratap sendiri yang akan menjemput mereka di kantor polisi itu Salini dan Damini memikirkan nasib wanita yang diculik tadi Mereka terdiam Lalu Salini mengajak Damini untuk menolong wanita tersebut Damini tak berkata apapun Damini takut akan mendapat hukuman dan membuat ayahnya marah Mereka memikirkan cara untuk menolong wanita tadi Akhirnya Damini memutuskan setuju dengan Salini untuk menolong wanita tadi Mereka kabur meninggalkan kantor polisi Kemudian kembali ke tempat penculikan itu terjadi Mereka mencari bukti yang bisa membuat mereka membawa kepada penculik tadi Yang dimulai dengan mengetahui terlebih dahulu identitas wanita yang diculik tadi Hingga mereka menemukan sebuah petunjuk dari makanan wanita yang jatuh tadi Mereka ke tempat di mana wanita itu membelinya Dam mendapatkan informasi kalau wanita tersebut adalah langganannya Yang bekerja di panti pijat Mereka langsung pergi ke panti pijat tersebut Namun Damini mengatakan kalau panti pijat ini adalah panti pijat prostitusi Karena Damini kalah dalam main game Daminilah yang harus masuk ke panti pijat itu Sementara Salini menjaga di area depan gedung sambil menikmati sepiring mie goreng Damini yang dikira pelanggan langsung diminta untuk memasuki sebuah ruangan Setelah bertemu dengan terapis yang akan memijatnya Ia mulai mencari tahu tentang gadis tadi Sehingga ia mendapatkan petunjuk bahwa gadis tersebut adalah salah satu terapis yang bernama pria Setelah mendapatkan alamat rumah gadis tersebut Mereka kemudian pergi ke apartemen tempat tinggal gadis itu Mereka mengutuk pintu rumahnya dan yang menemuinya adalah seorang laki-laki Mereka menanyakan apakah pria tinggal di sini Namun laki-laki itu terlihat takut dan kabur dari pintu belakang Mereka kemudian dengan cepat berlari mengejarnya Sehingga mereka harus berkelahi Ini adalah pertama kalinya untuk Salini dan Damini Mereka menggunakan semua ilmu yang diperoleh di akademi Hingga mereka bisa dengan mudah melumpuhkan laki-laki tersebut Yang diketahui bernama Nandu Mereka memaksa Nandu untuk mengatakan keberadaan pria Damini mengambil ponsel milik Nandu dan membaca pesannya Hingga mereka mengetahui kalau Nandu menjual pria kepada komplotan penculik Dan akan menjual dua gadis lainnya Setelah mendapatkan informasi yang mereka inginkan Damini dan Salini kembali ke apartemen pria Dam menemui dua adik angkat pria Mereka mengatakan kalau pria tidak memiliki keluarga Tapi pria sangat baik dan telah menjadi kakak angkat bagi mereka Mereka melanjutkan perjalanan ke Barka Sesuai dengan informasi yang Nandu berikan tadi Sementara di tempat pria disekap Ia dipegangi oleh dua orang penculik Dan dengan kasar mereka menyuntikkan suatu obat di tubuh pria Damini dan Salini memasuki sebuah kafe Damini menelpon nomor yang mengirim pesan ke Nandu tadi Telepon seorang laki-laki yang bernama Rafiq berdering Namun saat mengangkat tak ada yang berbicara Hingga Rafiq menelpon balik Dan HP Nandu yang berdering Hal ini membuat Rafiq curiga dengan Damini dan Salini Yang saat itu sumber telepon suaranya berada pada mereka Kelompok Rafiq mendatangi mereka dan menanyakan Mengapa HP Nandu bisa ada dengan mereka Hingga terjadi perkelahian di antara mereka Restoran hancur luluh lantak Begitu juga dengan Rafiq dan anak buahnya Dihajar habis-habisan dengan Salini dan Damini Mereka memaksa Rafiq untuk membawa mereka pergi ke lokasi penyekapan korban penculikan Sampai disana mereka melihat beberapa wanita muda yang diculik Dan disekap di dalam ruangan Mereka merasa kasihan dan sedih ketika melihat seorang gadis muda Yang dalam keadaan lemas kesakitan Bahkan mereka menemukan alat bekas suntikan di dekat gadis tersebut Mereka membawa gadis tersebut Namun keberadaan Salini dan Damini telah diketahui oleh Raka Yaitu ketua mafia penculikan itu Damini yang melihat kedatangan musuhnya Meminta Salini untuk membawa gadis itu dan meninggalkannya Agar bisa berusaha menghadapi Raka dan juga anak buahnya Namun karena tidak memiliki keahlian bela diri yang tangguh Damini berulang kali terjatuh Karena serangan yang dilakukan oleh Raka Salini yang melihat sahabatnya mengalami kesulitan Berusaha membantu Namun Salini juga dengan cepat mampu dilupuhkan oleh Raka Salini dan Damini diikat dan digantung di sebuah ruangan yang gelap Salini yang sudah sadar dari pingsannya Mencoba membuat Damini sadar Mereka berusaha melepaskan diri dari ikatan itu Hingga mereka pun berhasil Mereka juga harus berjalan melewati anak buah Raffi Yang sedang tidur agar bisa kabur menyelamatkan diri Namun di tengah perjalanan Mereka ketahuan akan melarikan diri Sehingga mereka dikejar oleh anak buah Raffi Kemudian Raka yang mengetahuinya Memerintahkan mereka untuk menghabisi Damini dan Salini Mereka berlari sekuat tenaga Hingga sampai di tempat dimana mereka Bertemu dengan mobil patroli polisi Hingga mereka menumpangi mobil tersebut Dan dibawa ke kantor polisi terdekat Petugas polisi mengabari Pratap untuk menjemput keduanya Setelah bertemu dengan Pratap Mereka mencoba menceritakan apa yang telah mereka alami Dan mereka mengajak Pratap untuk mendatangi tempat penyekapan korban penculikan Namun di tempat itu Mereka sama sekali tidak menemukan siapapun Lokasi telah kosong Para korban sepertinya sudah dipindahkan ke lokasi yang lain Di sana mereka hanya menemukan satu jarum suntik Beserta sepri yang dipenuhi dengan darah Mereka meminta Pratap melaporkan kepada tim penyidik Tindakan kejahatan di kepolisian Namun Pratap tidak mengabulkan permintaan kedua muridnya Untuk ikut terlibat dalam menyelidiki kasus ini Karena keselamatan mereka adalah hal yang penting Apalagi mereka dititipkan di sekolah akademi kepolisian untuk belajar Mereka dibawa pulang ke asrama Setelah peristiwa itu Selini dan Damini tidak bisa melupakannya Dan sering memikirkan nasib para gadis-gadis korban penculikan Bahkan Damini yang mencari tahu tentang obat yang disuntikan Ke tubuh gadis tersebut Yang merupakan obat berbahaya Ternyata obat yang disuntikan itu adalah obat Yang mampu memproduksi sel telur dalam rahim wanita Agar menghasilkan lebih banyak sel telur Dan diperjualbelikan secara ilegal Kepada klinik-klinik dokter Yang membuka program menjanjikan Anak kandung kepada pasangan Yang tidak memiliki anak dalam pernikahannya Hal ini membuat mereka sangat sedih Setelah itu Komplotan itu akan membunuh wanita yang sudah tidak dapat Memproduksi sel telur lagi Dan organ dalam mereka yang masih berfungsi Akan diperjualbelikan dengan ilegal Damini dan Salini menyusun rencana Agar bisa membantu para gadis yang diculik Dan menjadi korban kekejaman sindikat penculikan itu Mereka pun memutuskan untuk menyelidiki dengan cara mereka sendiri Mengumpulkan data-data tentang oknum pembeli jenis obat Pengembang sel telur dalam jumlah yang banyak Dan menghumpungi kenalan mereka di polisi Untuk menyelidiki keberadaan mobil penculiknya Melalui CCTV kota Setelah memperhatikan rute yang dilalui mobilnya Mereka menyimpulkan kalau besok semua korban Akan dibawa ke rumah sakit terajaji Dimana rumah sakit ini telah bekerja sama Dengan komplotan penculik tersebut Salini dan Damini mulai mempersiapkan semuanya Untuk bisa menghadapi lawan dengan lebih baik lagi Mereka menunggu semua temannya tertidur Untuk bisa melarikan diri dari asrama Mereka berhasil keluar dari asrama Dan dengan cepat mereka mendatangi rumah sakit Dengan berpakaian penyamaran mereka Mereka berpisah mencari ke semua ruangan Untuk menemukan keberadaan para korban Dan sindikat penculikan tersebut Namun mereka tidak menemukannya Mereka lalu mengecek kembali di internet Apakah ada rumah sakit lain dengan nama Rajaji Mereka menemukannya Dan memutuskan untuk pergi ke sana Di tengah perjalanan mereka melihat mobil raka Dan mobil yang pernah digunakan Untuk menculik pria Mereka meminta sopir bajai Untuk memutar balik dan mengikutinya Para korban dibawa masuk ke dalam rumah sakit Sedangkan di rumah sakit Dokter dan para perawat mulai bersiap Akan melakukan operasi Korban kini disiapkan dengan pakaian medis Di ruang rumah sakit Dan sedang dicek kesehatannya Karena para korban akan segera dioperasi Untuk mengangkat sel telurnya Sebagian anak buah raka berada di parkiran mobil Salini dan Dameni yang sudah berada di rumah sakit Langsung menghajar mereka Dengan keren dan tanpa takut Kedua sahabat itu berhasil menghabisi mereka Hingga babak belur Kerjasama yang dilakukan keduanya Mampu melumpuhkan lawan dengan cepat Kemudian Dameni dan Salini Masuk ke dalam rumah sakit Namun resepsionis melarang mereka naik Karena resepsionis itu dipaksa Akhirnya memberikan tahu lokasi Dimana dokter itu akan melakukan operasi Dengan cepat Dameni dan Salini Menaiki lift Namun di tengah perjalanan Keduanya dihadang oleh raka Yang langsung menyerang keduanya Karena raka yang lebih kuat Berhasil berulang kali menjatuhkan Dameni dan Salini Namun keduanya Yang sudah lemas dan babak belur Tidak menyerah Kali ini mereka bangkit Dan bekerjasama Agar bisa melumpuhkan raka Sehingga mereka bisa menghabisi raka Sampai babak belur di tempat itu Setelah raka tidak berdaya Salini dan Dameni Langsung masuk ke ruangan operasi Dan berhasil menggagalkan operasi tersebut Para polisi pun mulai mengepung rumah sakit terajaji Setelah mendapat laporan dari Dameni dan Salini Mereka membawa semua korban penculikan Untuk diselamatkan Setelah dirawat dari luka-lukanya Salini dan Dameni Diminta keterangan oleh Pratap Mengenai pembelaan mereka Terhadap apa yang telah mereka lakukan Walaupun mereka telah menolong banyak nyawa Namun mereka tetap dianggap Melanggar peraturan yang berlaku Di Akademi Kepolisian Para petinggi Akademi Kepolisian Dosen, pengawas Dan beberapa polisi melakukan rapat Untuk menindak lanjutin Kasus pelanggaran Yang dibuat oleh Dameni dan Salini Hingga perdebatan terjadi diantara mereka Namun Pratap mencoba membela mereka Di hadapan para petinggi Akademi Kepolisian Pratap mengatakan Mereka harus tinggal Karena mereka yang masih belajar Di Akademi Kepolisian saja Bisa menyelamatkan banyak orang dalam waktu satu malam Jauh lebih cepat dari yang dilakukan polisi Lalu bayangkan jika mereka telah bertugas Namun biarpun begitu Mereka harus tetap mendapatkan hukuman yang sesuai Dengan pelanggaran yang mereka lakukan Rapat pun selesai dilakukan Dam Pratap menemui keduanya yang telah pasrah Jika akan dikeluarkan dari Akademi Namun untuk pertama kalinya Pratap tidak marah dan tidak menghukum mereka Pratap meminta mereka tetap melakukan pelatihan Dan pembelajaran dengan baik Mendengar hal itu Keduanya sangat senang Karena bisa melanjutkan pendidikan mereka lagi Teman-temannya dengan bahagia menyambut mereka Dan gadis yang bernama pria Serta adiknya yang mereka tolong pun datang Untuk mengucapkan terima kasih Sampai disini film pun selesai Baiklah dari film ini kita bisa belajar ya Bahwa kebaikan itu selalu menang melawan kejahatan Terima kasih sudah menonton alur film Indianya Semoga alur film kali ini dapat menghibur ya Dan buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ya Agar mimin semangat bikin kontennya Sampai jumpa di alur film India selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax